Kebakaran di Kampung Tua Batu Merah pada kabis siang menghanguskan 3 unit rumah. Upaya warga memadamkan api sebelum membesar sia-sia. Karena ketiadaan air di kawasan tersebut pasca matinya aliran air minum Spam BP Batam dalam beberapa hari terakhir ini. Kebakaran api menghanguskan 3 unit rumah di Kampung Tua Batu Merah RT 17 RW 5 Kelurahan Batu Merah, Kejabatan Batu Ampar. Dugaan sementara api berasal dari konsleting arus listrik di satu rumah yang ditinggal pergi bekerja oleh pemiliknya. Saat api baru menjalar, warga telah berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Menurut saksi mata, matinya aliran air Spam BP Batam beberapa hari ini di kawasan tersebut menjadi kendala warga dalam mematikan kobaran api yang semakin membesar. Ketiadaan air membuat warga pasrah dan hanya melihat api merempet ke rumah lainnya sambil menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran. Ada hubungan arus listrik dari warung rambat ke sebelah. Jadi api mulai membesar dan sebelum datang damkar itu manual dulu pemuda tempatan, pemuda tempatan batu merah dengan warga membantu memperingankan atau memanamkan api. Setelah itu baru datang bala bantuan dari damkar dari BP Kawasan dan pihak Lik Termon. Bang, ini apa sih bang? Kedai apa sih yang terbakar? Ini rumah atau rumah? Rumah, ya. Yang satunya itu sebenarnya warung makan. Warung makan. Sebelahnya ini warung biasa, warung-warung jualan lah. Kelontong lah ya, kedai kelontong lah. Kelontong, warung-warung jual rokok, segala macam minuman, makan. Ada orang nggak tadi dalamnya pas kejadian? Pas kejadian ada, tapi sudah langsung keluar revokasi. Barang-barang kalian dapat selamat kan nggak nampasan banget. Kayaknya nggak ada. Warung itu semua hancur tuh. Itu ada motor juga tuh. Ada motor kemah. Kuburan api baru dapat diizinakan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Sementara itu lurah batu merah Alim Priduan mengatakan, akibat kebakaran rabusi yang tersebut, tiga unit rumah dan satu unit sepeda motor hangus di lahap api. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Kita laporkan, sampaikan bahwa kejadian ini kami ditelepon jam 1. Jam 1, iya. Bahwa RT bahwa telah terjadi kebakaran di RT 17. RT 17, baik. Jadi setelah dapat informasi kami langsung hubung tiap damkar. Matam, Alhamdulillah beberapa menit kemudian, ada sekitar 25 menit, 15 menit sampai. Dan ini kejadiannya, kita belum tahu ya, belum bisa mengambil kesimpulan karena ini harus dari pihak kepolisian. Pendugaan sementara, Pak? Belum tahu. Yang jelas hanya informasi dari masyarakat bahwa api dari tengah-tengah langsung tiba-tiba. Kita nggak tahu dari api yang mana. Kemudian, korban ada tiga rumah. Ini ada warung. Kemudian ada hokos sembako. Kemudian, ini semua janda ini. Ali menambahkan, untuk menghindari api menjalar ke pemukiman lain, warga setempat dibantu petugas pemadam kebakaran melakukan sterilisasi lokasi dengan membongkar puing-puing bangunan tersebut. Kedino melaporkan dari Batam.